Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV nah kali ini kita mau jalan-jalan di internet itu kita mau lihat-lihat mengenai Fitburner nah pertama sekali kita akan lihat apa sih Fitburner itu nah kegunaan Fitburner ya mungkin teman-teman masih bertanya-tanya atau masih belum tahu ya kita lihat sini Fitburner merupakan sebuah layanan teknologi internet internet yang salah satu fungsinya membantu pemilik situs atau web baik situs web e-commerce maupun sebuah blog untuk mempromosikan situsnya setiap kali mereka menerbukan sebuah artikel baru fitur yang terdapat pada Fitburner misalnya alat untuk berlangganan pada situs blog jadi kalau ada alat berlangganan pada situs blog nanti kalau kita masukkan dia nanti akan mengirimkan artikel kita via email kadang ya karena dia memasukkan email masukkan email untuk berlangganan kita nah seperti itu ya Nah biasanya kalau blog-blog baru sekarang itu udah ada ketika kita buat blog dan kita memasukkan template yang mana support Fitburner itu udah langsung nge-feed ya tapi kalau teman-teman belum nge-feed juga teman-teman buka ini namanya fitburner google.com nah disini teman-teman bisa kita lakuin sepuasnya disini ada bone of faith right this instant jadi teman-teman silahkan copy misalnya ini blognya gitu kan kita copy lalu teman-teman masukkan disini masukkan pastikan disini eh klik next next Oke siap nah nanti dia jadi seperti identifi identifi fit source katanya disfart Nah yang mau yang atom atau RLS terserah teman-teman mau yang ini nah yang biasanya kita masukkan ke ke sitemap google webmaster itu biasanya kayak gini sama yang kayak gini nah cepat kita klik next kita pilih aja yang satu nah disini welcome let's bone of it for you katanya nah ini fit addressnya nah baru kita next terus nah sampai sini nih ini fitburner nya ya 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 coba kita buka jadinya seperti apa karena ini nggak ada isinya ya nih fitburner Oke siap next terus nah next terus pokoknya next-next lagi ya nah you have successful update jadi udah selesai di update ya kalau karena kemarin aku udah aku buat juga komputer dan tips Android nah jadi gampang banget ya silahkan dibuat seperti itu caranya kalau teman-teman masih ragu kalau misalnya fitburner nya belum aktif atau tidak Oke kalau belum ngerti ya silahkan nopeng-nopeng aja atau lanyakan di kotak komentar bye bye